Intro Pemirsa Dialog kembali kami lanjutkan dan di studio berita satu telah hadir Ketua Harian Golkar versi Munas Bali, Bapak MS Hidayat. Pak Hidayat, terima kasih telah hadir di berita satu. Tadi kita sudah berbicara dengan Pak Gunung dan juga Mas Gunung ini mengenai multitafsir dari putusan Mahkamah Partai. Dari kubu Munas Bali sendiri sebetulnya bagaimana merespon ataupun membaca putusan Mahkamah Partai kemarin? Bingung itu Pak, karena... Bingung artinya mengakui putusan atau bagaimana? Keputusan itu tadinya harusnya memberikan kepastian hukum. Menurut saya idealnya ya. Tapi karena suatu proses yang tadinya mau islah terus total dan sebenarnya. Agung tau lah. Sehingga akhirnya keputusannya seperti itu, multitafsir. Sebagian menyempakati versinya Pak Agung yang... Tapi yang dua lagi para profesor saya ini bilang silahkan menuju ke proses kasasi diteruskan gitu. Kemudian ditandatangin mulai mereka. Maka ketentuan bahwa itu merupakan sesuatu yang sifatnya mengikat dan final jadi belum bisa tercapai gitu. Jadi artinya dari kubu Munas Bali tidak mengakui hasil putusan Mahkamah Partai karena tadi dikatakan adanya kebingungan mengenai sikap dari majelisnya sendiri? Enggak. Kami menafsirkannya belum ada keputusan yang bisa digunakan untuk memperdomani kami. Tapi kemudian kubu Munas Jakarta sudah mendaftarkan kepemurusannya ke Kemenkumham? Karena penafsirannya dia itu sudah sah gitu. Kapsanya karena apalagi Agung versinya saudara Agung sudah disebut oleh kedua kawan kita ini. Jadi sah-sah saja saya kira. Itu yang makanya disebut multitafsir. Dan itu proses itu saya kira harus diselesaikan. Karena diminta terus kasasi dan dari Senin kemarin diajukan kasasi. Maka kami meminta kalau bisa proses itu diselesaikan paling 30 hari. Tapi artinya kita garis bawahi apakah kemudian kubu Ical menerima atau menolak? Apakah kemudian dengan kasasi artinya menolak seperti itu? Bukan menolak. Kami memproses secara hukum dan hak itu tercantum juga dalam ketentuan proses hukum. Dan kami menjalankan itu. Tapi jika kemudian akhirnya akan kasasi seperti itu, kenapa kemudian dari pertama? Jadi sebelum diputuskan oleh Mahkamah Partai, sehari sebelumnya itu sudah diproses, sudah diajukan resmi. Mengikuti proses kesidangan, mengikuti proses Mahkamah Partai. Ketika kemudian di ujungnya masih saja kemudian ini tidak bisa menerima hasil putusan Mahkamah. Kemudian masih ada proses hukum lanjutan seperti itu dan kemudian membuat konflik tidak berakhir. Proses itu memang panjang. Dari tadinya Mahkamah Partai dianggap oleh kami dianggap tidak konsisten. Kemudian di dalam pergolakan diskusi internal, akhirnya disepakati untuk diikuti saja. Dan kemarin terakhir, dua kali sidang terakhir itu kami mengikutinya secara penuh. Andai kata keputusannya itu memberikan kepastian kepada kedua belah pihak itu. Mungkin suasananya bisa lebih kondusif. Tapi sekarang ini kemudian digunakan oleh pihak kami untuk menjalankan prosedur tersebut. Maksudnya sikap Mahkamah Partai kemudian yang kemudian menimbulkan kebingungan yang baru terhadap internal Gokar sendiri. Seperti itu Pak Hidayat? Tadi penjelasannya Prof. Meladi saya kutip memang ya begitulah. Jadi silakan menaksirkan. Jadi yang mau kasasi silakan agar nanti diselesaikan oleh MA dan bagi Pak Agun CS ya silakan. Menganggap itu kemenangan dan mendaftarkannya ke Kumpang. Pak Agun tadi dikatakan oleh Mas Gun, jarang kemudian konflik dalam partai ini bisa diselesaikan lewat pengadilan seperti itu. Pak Agun tanggapannya. Ya justru kalau saya lebih fokus kepada apapun yang akan diputuskan oleh Mahkamah Partai. Bagi kami waktu itu. Apapun putusannya, kami akan menerimakan. Memenangkan siapapun, kami akan menerimakan. Jika kemudian putusannya berbeda dari keputusan kemarin seperti itu? Jadi yang terpenting buat kami itu ada keputusan yang dijalankan oleh Mahkamah Partai. Nah yang jadi persoalan buat kami hari ini adalah terutama kepada kebunya Pak Hidayat gitu ya. Ada inkonsistensi. Kebunya Pak Hical. Kebunya Pak Hical. Jadi ada inkonsistensi menurut teman saya. Jadi harusnya kalau sekali dia menempuh sesuai dengan PN Pusat, kami ditolak. PN Barat, Kebunya Pak Abu Rijal yang ditolak. Dua-dua mengiring ke Mahkamah Partai. Mahkamah Barat itu jelas kok dalam putusan setelahnya. Apabila Anda tidak menerima putusan ini, silakan Anda kasasi. Artinya hanya dua alternatif kan. Apakah mengikuti putusan ke Mahkamah Partai atau kekasasi? Nah ternyata dalam persidahan pertama tidak hadir, tapi muncul surat. Yang kedua tidak hadir, muncul surat minta waktu. Yang ketiga hadir semua. Bahkan termohon Pak Abu Rijal wakil diwakilkan oleh kuasa hukumnya Pak Yusri juga hadir. Harusnya pada saat itu tegas disampaikan bahwa kami tidak mengakui, tidak menerima proses berjalannya Mahkamah Partai. Mahkamah Partai, kami mohon izin, Pak Majlis, kami mohon izin meninggalkan sidang yang muljaya ini, karena kami tidak mengakui keberadaannya. Sehingga, kalau itu yang ditempuh, muncul tempat kami, maka putusan Mahkamah Partai itu menjadi sesuatu yang tidak bisa final dan mengikat. Karena dalam konteks Mahkamah Partai itu mediasi. Pihak pemohon dan termohon, itu keduanya harus dihadirkan dan harus dipertemukan. Para kesaksian itu harus didialogkan. Nah, kemarin terjadi dialog itu, saksi dari kita, ini ada, ini ada. Nah, sehingga tiba-tiba muncul upaya hukum kasasi ini yang saya juga jadi bertanya-tanya, sebetulnya kalau Mahkamah Partai itu para hakimnya untuk memutus A dan B, itu yang saya mengatakan, ini yang terjadi adalah dua menggunakan kewenangan memutusnya dengan melakukan A atau B, atau mungkin A, B, gitu ya. Tapi yang dua ini tidak mengambil keputusan, malah ya silakan kalau Anda punya hak, ya silakan Anda taksirkan sendiri. Ini yang menjadi problem. Fai Rai, inkonsistensi tadi mungkin bisa memberikan tanggapan. Saya melihat bahwa substansi dari keputusan Mahkamah itu betul-betul multi-taksir. Andai kata keempat anggota ini susah buat yang dikalahkan mengelah, karena memang sudah komited. Oke. Mas Gunungun memberikan tanggapannya ternyata kalau dari Kubu Munas Bali, ini poinnya adalah pada Mahkamah Partai. Pak Hidayat, sebuah fotogoter, kalau memang bergantung pada putusan Mahkamah Partai, ya harusnya kasasi itu setelah ada putusan. Ini sebelum putusan sudah kasasi, kan itu juga artinya apakah memang justru sudah tahu ada putusan akan kalah, lalu kasasi, gitu. Kami melalui rumor yang terdengar ya, belum tentu benar juga. Most likely keputusan itu ingin dimediasi oleh Mahkamah untuk islah, jika diberi waktu dua minggu, gitu. Itu kan nggak terjadi juga. Jadi berbeda jadi ceritanya, gitu. Oke. Nah, tanggapan dari Mas Gunung kita sampai. Kita dengar, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.